Maling Romantis Seri 1 Pendekar Harum Jelit 2 Tak kala itu Coh Liu Hiang sudah menurunkan jangkar, sehingga perahu mereka berlabuh di tengah lautan Tanpa sungkan Coh Liu Hiang gegares semua hidangan yang telah disiapkan untuk dirinya Belum habis sepotong burung darah panggang, betul juga terapung datang sesosok mayat Mayat ini mengenakan jubah pendek berwarna merah legam, panjangnya sampai kelutut, usianya baru empat puluhan Jenggot pendek terpelihara di bawah dagunya, namun ujung matanya belum memperlihatkan kerut-kerut kulit muka Telapak tangan kirinya halus, telapak tangan kanan sebaliknya begitu asar dan jelek sekali Otot-otot tulangnya menonjol keluar, hampir satu kali lipat lebih besar daripada telapak tangan kirinya Waktu telapak tangannya dipentang, warnanya mirip dengan jubah yang dipakai Metli Ang Siu yang bening terbelalak membundar, katanya kaget Orang ini adalah Set Jiu Suseng, pelajar bertangan pembunuh, sebunjian Choh Liu yang menghela nafas, sebunjian membunuh Chou Yeuchin, namun dia terbunuh pula oleh orang lain Tapi siapa pula yang membunuhnya tanya Li Ang Siu seperti menggumam Habis bicara matanya menjelajahi keadaan tubuh orang, terlihat luka berlubang di tenggorokan sebunjian Darah sudah tersapu bersih oleh air laut, kulit dagingnya berwarna abu-abu mereka membesar Li Ang Siu menarik nafas, katanya, luka tusukan pedang, Choh Liu yang menghiakan sambil manggut-manggut Lebar luka pedang ini cuma satu dim lebih, di dalam bulim cuma Helem dan Laosan Dua aliran besar ilmu pedang yang biasa menggunakan pedang setipis dan sesempit seperti ini Tidak salah, kata Choh Liu yang menghiakan Helem dan Laosan, dua partai ini berjarak tidak jauh dari sini Tetapi ilmu pedang Laosan hanya diajarkan pada murid-murid Tosu yang beragama Mengutamakan welas asi dan berjiwa luhur Jadi sebunjian mati tertembus pedang murid Helem Kiam Hek yang ganas dan telengas Benar-benar peristiwa yang aneh dan membingungkan Aneh Choh Liu yang mengerutkan kening Rasanya Helem P tiada dendam dan tidak ada permusuhan dengan Cuso Abun Malah boleh dibilang punya hubungan yang cukup perat Delapan tahun yang lalu, Cuso Abun diserbu dan dikepung oleh Bin Lam Cip Kiam Dari tempat ribuan Li Helem mengirim anak buah memberi bantuan Sekarang tokoh kosan Helem P membunuh Tiang Lo Cuso Abun Sungguh membingungkan dan tak bisa dimengerti Choh Liu yang menghela nafas Tanpa sebab Coy Ucin mampus di tangan sebunjian Sebaliknya sebunjian terbunuh pula oleh murid Helem P Sebetulnya rahasia apa yang terselit dalam peristiwa ini Li Ang Siu tertawa manis Katanya, memangnya kau hendak turut campur urusan orang lain Bukankah tadi kau bilang aku terlalu malas? Akanku selesaikan persoalan ini Supaya kau bisa membuktikan apakah aku malas Atau seorang cerdik pandai Kukira peristiwa ini berlatar belakang dan berbuntut luas dan panjang Lagi pula amat berbahaya Yang Cici sedang sakit Menurut umatku Lebih baik kita tidak melibatkan diri dalam peristiwa ini Segala persoalan yang berbahaya selalu mendorong hasratku untuk menyelesaikannya Semakin menyangkut rahasia yang lebih rahasia Pas dinilai benda yang tersangkut paut pun amat mahal Memangnya aku hanya berpeluk tangan saja melihat peristiwa ini Aku tahu kalau kau tidak berhasil membongkar rahasia ini Pasti kau tidak bisa tidurnya Sejak dilahirkan kau memang sudah ditakdirkan untuk menjadi tukang mengurus persoalan orang lain Tiba-tiba tawanya semakin lebar Katanya pula Tapi persoalan ini tiada berujung pangkal Saya umpama menggagap jarum di laut Sampai detik ini Tidak ada satupun sumber penyelidikan Kau hendak mencampuri urusan ini Ku rasa kau tak akan bisa turun tangan Coba kau tunggu saja Sumber penyelidikan ku lambat laun akan semakin banyak Setelah meneguk arak Coh liuhi yang mulai menggerogoti paha ayam dan makan minum dengan lahapnya di atas geladak Aku kagum melihat seleramu Dalam keadaan seperti ini kau masih bisa makan dengan lahapnya Tanpa terasa kakinya bergeser ke pinggir Tangannya bersandar pada pagar besi Pandangan matanya mengawasi permukaan laut di kejauhan sana Dilihatnya sesosok mayat lain terapung di permukaan Seperti terbawa oleh arus ke arah sini Ternyata mayat ini adalah seorang tosu berjubah hijau dengan wajah yang dipenuhi jambang Tangan kakinya telah dingin kaku Tetapi jari-jarinya masih menggenggam sepotong pedang buntung Badan pedang yang sempit panjang masih memancarkan cahaya dingin Rambut kepalanya awut-awutan menutupi separoh wajah Batok kepalanya terbelah dua Sungguh mengenaskan kematian orang ini Sampai liang siu memalingkan muka tak tega melihat keadaannya yang mengerikan Ternyata betul murid Helam Pei Kau, kau kenal dia ya Orang ini adalah Ling Chiu Chiu Salah seorang dari Helam Sam Kiam Tiga pedang dari Helam Pei Keganasan ilmu pedangnya di dalam bulim Hanya ada beberapa orang saja yang bisa menandingi Sekali tusuk melubangi tenggorokan orang Tidaknya na batok kepala sendiri pun terbelah menjadi dua oleh bacokan orang Sepintas ia berpaling melihat sebentar Lalu katanya pula Dilihat dari keadaannya Waktu bacokan orang itu meluncur tiba Dia tidak mampu berkelit lagi Terpaksa ia mengangkat pedang menangkis Tidak dinyana Bukan saja orang itu mampu membacok putus pedannya Kekuatannya yang hebat Masih kuasa membelah batok kepalanya pula Helam Cuikiam Kabarnya terbuat dari gemblengan besi dingin dari dasar lautan Orang itu mampu membacok pedannya hingga putus A.I. Pedang yang tajam Pedang yang berat dari mana kau tahu Kalau lawannya itu menggunakan pedang tokoh silat Kenamaan yang menggunakan golok di bulim zaman ini Siapa yang mampu mendesak lingciu cu hingga tidak mampu mengegos lagi Tiada jurus ilmu pedang Helam Cuikiam Yang tidak menggunakan kekerasan Kalau dia tidak terdesak dan terpaksa Mana mungkin ia mengangkat pedang untuk menangkis bacokan golok musuh yang mengarah batok kepalanya benar Coh liuh yang manggut-manggut Perubahan ilmu golok memang tak selincah dan serumit ilmu pedang umumnya Bagi orang yang bergaman golok Jika hendak mendesak lawan yang bersenjatakan pedang hingga tidak mampu berkelit lagi Memang sesukar memanjat ke langit Ia tertawa lebar Katanya lebih lanjut Tapi kau melupakan seseorang Biji meteli ang siu bersinar Katanya tertawa Kalau yang kau maksud Bu Ing Sintu Golok sakti tanpa bayangan Cabok hab Dugaanmu salah besar Mengapa salah Cabok hab sebagai tokoh nomor satu dalam ilmu golok Kecepatan ilmu goloknya tiada wujud Tidak kelihatan bayangannya Waktu ia membacok Mungkin Lin Chiu Chiu belum sempat tahu dari arah mana sambaran golok itu datang Terpaksa ia mengangkat pedangnya untuk menangkis Namun Toa Hongto merupakan salah satu senjata pusaka dari 13 senjata Sejati di kolong langit Rasanya cukup berlebihan untuk membacok Hai Lam Chui Kiam Nah, urayanku kan sudah cocok dengan keadaan Tapi kau jangan lupa Cabok hab malang melintang 30-an tahun di Padang Pasir Julukannya Soamu Chiong Raja Padang Pasir Untuk apa dia jauh-jauh meluruk ke sini Kau bilang tidak mungkin Sebaliknya aku berpendapat kemungkinan besar ya Kau ingin bertaruh denganku Aku tidak mau bertaruh denganmu Karena jelas kau akan kalah Boleh kalian bertaruh Siapa kalah harus mencuci mangkuk piring selama setengah bulan Tiba-tiba terdengar suara menyeletuk dari ruang bawah Setan cilik Memang kau biasa mengambil keuntungan dari kekalahan orang lain Semprot Lin Chiu Chau liuhi yang terlonggong sambil bertopang dagu di pinggir geladak Seolah-olah ia tidak mendengar percakapan mereka Apa yang sedang kau tunggu tanya li ang siu mendekati Apakah sedang menunggu cabok hab mungkin Sia-sia saja Raja Padang Pasir takkan datang Saya umpama kemari Tiada seorang pun yang mampu membunuh dia Coye Ucin jarang bergaul dengan sebunjian Kenapa Coye Ucin dibunuhnya? Lin Chiu Chu tiada dendam permusuhan dengan sebunjian Mengapa sebunjian dibunuh? Cabok hab dan Lin Chiu Chu Yang seorang tinggal di ujung laut Yang lain tinggal di ujung langit Jelas tiada hubungan antara satu dengan lainnya Kenapa pula Lin Chiu Chu sampai dibunuh olehnya Chau liuhi yang menghela nafas? Katanya lebih lanjut Itu menandakan banyak persoalan dalam peristiwa ini Semuanya belum bisa ditentukan Kini sudah lewat lohor Sejak pertama kali menemukan mayat Kira-kira sudah dua jam berselang Di atas gelada terbaring tiga sosok mayat manusia Ternyata mayat keempat sudah terapung mendatangi terbawa arus Kalau ketiga mayat terdahulu terapung dan naik turun mengikuti alunan gelombang Mayat yang ini justru seperti kantong kulit yang berisi hawa padat Seluruh badannya terapung di permukaan air Menghadapi tiga mayat seram terdahulu Li Yang Siu masih berani melirik dua tiga kali Tapi begitu melihat mayat yang ini Meski hanya sekilas saja Seluruh badannya terasa menggigil dan mengkirik bulu kuduknya Serta tak berani melihatnya lagi Awalnya badan mayat ini entah gemuk atau kurus Coh liuhi yang sendiri tidak bisa membedakan Yang terang mayat ini sekarang sudah melembung besar seperti diisi air Malah sebagian anggota badannya sudah mulai membusuk Berapa usia mayat ini Tua atau muda Coh liuhi yang juga sukar menebak Karena rambut dan alis serta bulu badannya sudah sama rontok dan mengelupas kulitnya Demikian pula biji matanya mencotot keluar hampir pecah Seluruh kulitnya sudah berubah warna abu-abu gelap Sehingga membuat orang luar dan ngeri Menyentuh dengan jarip pun Coh liuhi yang merasa enggan Racun yang hebat sekali Ujar Li Yang Siu Biar ku minta Yong Chi naik memeriksanya Sebetulnya racun macam apakah ini racun ini Yang yang pun tak akan mengenalnya Kata Coh liuhi yang Kau membuah lagi Meski ilmu silatmu cukup hebat Namun dalam hal Amgi Belum tentu kau lebih hunggul dari Tiam Ji Bicara soal menyamar dan merias Serta kepandayan menggunakan racun Kau bukan apa-apa dibanding Yong Chi Tapi orang ini mati bukan lantaran terkena racun saja Bukan racun Memangnya gula boleh juga dianggap gula Air gula Li Yang Siu melengat Serunya heran Air gula itulah hasil ramuan Sin Cui Qiong yang dibanggakan Di kalangan Kang Ho dinamakan Tianit Sin Cui Sementara murid-murid Sin Cui Qiong Menamakannya Jilong Cui Memangnya Tianit Sin Cui jauh lebih hebat dan lebih beracun Daripada segala macam racun yang ada di kolong langit ini sudah tentu Kabarnya bobot setitik Tianit Sin Cui sama dengan 300 gantang air biasa Orang biasa cukup minum setetes saja Kontan jiwanya akan melayang karena seluruh badannya akan meledak Kata Chow Li Yang menghela nafas Lalu menambahkan Tianit Sin Cui tidak berbau tidak berwarna Sukar dicoba dan sukar diketahui kelainannya Maka si Raja Padang Pasir runtak terhindar dari bokongannya Jadi, orang ini adalah cabok H.E.H.M. Chow Liuhi yang manggut-manggut Badannya sudah berubah sedemikian rupa Dari mana kau bisa mengenalinya pakaian yang dikenakannya Meski baju biasa Namun kakinya mengenakan sepatu kulit domba yang tinggi Terang dia adalah seorang penggembala Kulit badannya putih halus Sebaliknya kulit muka kasar Itu karena dia biasa mondar-mandir di padang pasir Di pinggangnya tergantung gelang baja peranti Untuk menggantung golok Namun golok dan sarungnya sudah hilang Menandakan bahwa senjata yang dia bawa adalah golok pusaka Maka sudah diambil oleh orang yang mengincarnya Dari beberapa petunjuk yang ada ini Aku yakin orang ini pasti si Raja Padang Pasir Bu Ing Sintu Cabok Hap adanya Kata Chow Liuhi yang lebih lanjut Kulihat kau memang cocok menjadi opas Setiap persoalan pembunuhan yang kau usut tentu lebih sempurna dan lihai daripada si elang gundul yang tersohor sebagai opas nomor wahid di seluruh jagad ini Masih ada lagi Kata Chow Liuhi yang tertawa Di atas badannya tergantung sebuah lengcana perak Di atas lengcana ini terukir seekor ronta bersayap Kalau aku tidak bisa menembak bahwa orang ini adalah si Raja Padang Pasir Tentulah aku ini seorang yang sudah pikun Kembali liang siu cekikikan geli Katanya kau memang seorang cerdik yang hebat Tetapi segera sirna seri tawanya Katanya pula dengan mengerut kening Soal apa yang menggerakkan hati si Raja Padang Pasir dan murid-murid Sintu Hikiong Terang persoalan ini pasti tidak kecil artinya Kini si Raja Padang Pasir sudah ajal Jelas Chow Liuhi yang segera menukas Kau hendak membujuk aku agar berpeluk tangan saja Bukan aku tidak ingin membujukmu Cuma ku harap kau jauh lebih berhati-hati Chow Liuhi yang menengadah mengawasi segumpal awan yang melintas Katanya tertawa Kabarnya murid-murid Sintu Hikiong adalah darah ayu jelita yang jarang dicari Dibandingannya Entah bagaimana kalau dibandingkan dengan ketiga nona kami Liang Siu tertawa getir sambil menggeleng kepala Apakah kau tidak bisa bicara yang benar satu jam sudah berlalu Suasana lautan tetap ening melap Tiada pertanda sesuatu gerakan apapun Kurasa kau tidak perlu menanti pula Ujar Liang Siu Kalau tidak ada mayat yang lain Maka persoalan ini berhenti pada utusan dari Sintu Hikiong Kalau orang-orang ini memperebutkan benda mestika Maka benda pusaka itu sudah pasti jatuh ke tangan utusan Sintu Hikiong Kalau ada mayat lainnya pula peduli apa Berapapun banyaknya mayat manusia Cukup kita perhatikan dan sadari mayat terakhir terbunuh oleh siapa Maka sumber penyelidikan sudah berada di tangan kita Kau yakin tokoh-tokoh kosin ini mati karena memperebutkan Merebutkan benda pusaka manusia mampus lantaran harta benda Setidaknya orang-orang ini tetap manusia Liang Siu melepaskan pandangan ke arah nan jauh Katanya perlahan benda pusaka yang menarik Sampai tokoh-tokoh kosin seperti mereka pun ikut berebut Maka barang ini tentu amat berharga dan mengejutkan Lama Kelamaan ia menjadi tertarik oleh persoalan ini Terbukti dari sorot Matanya yang bercahaya Seng Tiam Ji yang berada di ruang bawah mendadak bersuara pula Kalian tidak tahu kalau yang yang punya seorang bibi misan yang berada di Sin Cui Kiong Yang yang punya seorang bibi misan yang menjadi murid Sin Cui Kiong Dua hari ini apakah kesehatannya sudah lebih baik? Apa masih mengalirkan air liur kau ingin dia naik ke atas tanya Liang Siu? Sudahlah, orang demam pilek lebih baik tiduran saja Terdengar seorang menyahut dengan suara lembut Tidak menjadi soal Sakitku memang sudah sembuh Mendengar kata-katamu Aku, terdengar Song Tiam Ji berseru pula Yang ci jangan kena tipu Dia sudah tahu kau datang Maka sengaja dia mengeluarkan kata-kata prihatin padamu Suara lembut itu menjawab Saya umpama dia memang berkata begitu Asal dia suka mengatakan Aku sudah senang Sesosok bayangan semampai dengan langkah kaki gemulai Sonteng asap melengguk muncul dari tangga kayu dari ruang bawah Gadis ini mengenakan jubah panjang janglonggar dan lemas Kepanjangan sampai terseret di atas geladak dan menutupi seluruh kakinya Cahaya matahari yang benderang menyinari rambut panjangnya yang terurai mayang Biji matanya bening Memayangkan senyum manisnya nan lembut Selintas pandang seolah didadari dari kahyangan Yang ci, seruli ang sunu membanting kaki Angin begini besar Buat apa kau naik kes ini? Awas nanti kau jatuh sakit lagi dan tidak bisa bangun Kongcu kita yang romantis bisa marah pada kami Di atas sini panas dan gerah Siapa yang tahan menyekap diri di ruang bawah Lagipula aku pun ingin melihat apakah benar murid Sin Cui Kiong bakal datang Tangannya membawa seperangkat kimono yang lembut halus Dengan perlahannya melampirkannya ke atas badan Coh Liu Hiang Lalu katanya lembut Cuaca mulai dingin Awas nanti kau pun terkena demam Coh Liu Hiang tertawa Katanya kau selalu memperhatikan orang lain Sebaliknya tidak prihatin terhadap dirimu sendiri Asal kau memperhatikan dirimu Masa kau bisa sakit Li Ang Siu mencibirkan bibir Lalu katanya Memangnya kami yang tidak pernah sakit Tidak pernah memperhatikan kesehatanmu So yang yang menepuk kedua pipinya Katanya tertawa Terlalu banyak bermakan hati Kau bisa cepat bertambah tua Li Ang Siu memeluknya Katanya cekikikan Aku ini memang kutu busuk yang suka cemburu dan makan hati Yang Siu mengapa kau tetap baik pada diri kutu busuk yang 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 semampai dan lemah dipeluknya dan diangkat ke atas Pada saat itulah mayat kelima terapung tiba Kalau dinilai secara keseluruhan Mayat ini sudah bukan mayat yang lengkap lagi Karena anggota badan sebelah kiri terbelah dari pundak Seluruh lengan kirinya sudah hilang Untung mukanya masih dalam bentuk lengkap Jadi masih jelas kelihatan wajahnya yang jelita Pembunuh yang telengas itu agaknya tak tega merusak raut wajahnya yang cantik Badannya mengenakan pakaian dari kain sari panjang Pakaian tanpa potongan dan model Karena begitu saja dari atas ke bawah sari halus itu membelit badannya Di tengah pinggangnya mengenakan sabuk tali sutra warna perak Kedua kakinya yang indah mengenakan sepatu dari bahan yang sama seperti sabuk peraknya Pakaian sari yang tinggal separoh itu berlepotan darah Jika tidak mengenakan sabuk tali perak Tentu kain sari halus yang melilit tubuh itu sudah hanyut terbawa gelombang laut Meski demikian badannya sudah hampir telanjang Lekas So Yang Yang memalingkan muka Matanya yang elok sudah berlinang air mata Li Ang Siu pun memejamkan mata Katanya, Yang Chi, menurutmu apakah dia murid Sin Cui Qiyong? So Yang Yang manggut-manggut tanpa bersuara Perempuan secantik ini siapa tega membunuhnya Ujar Coh Liu Hiang Gegetun Orang yang bertangan keji ini pun sudah ajal Kata Li Ang Siu Maksudmu cabuk hab sudah tentu cabuk hab Kecuali dia, siapa pula yang mampu melancarkan serangan golok Sedemikian cepat THM kembali Coh Liu Hiang memanggut Setelah tahu dirinya terkena racun Menggunakan sisa tenaga yang masih ada Dia membacok lawan, hatinya dirundung kebencian yang meluap Maka bacokannya itu menghasilkan akibat yang mengerikan Keji dan berat, semua urayanmu itu memang masuk akal Ujar Coh Liu Hiang Kini sumber penyelidikan yang kita tunggu sudah putus Kita pun tak perlu bersusah payah lagi Memang tiada perkara lagi Semua orang yang bersangkutan sudah mati Masih ada perkara lain kau yakin dia mati di tangan cabuk hab Memangnya bukan jangan kau lupa Setelah cabuk hab mati Toa Hang Tu mungkin jatuh ke tangan orang lain Dengan menggunakan Toa Hang Tu Orang itu bisa membunuh dia Supaya orang lain menyangka persoalan ini Sudah tamat sampai di sini Ah, benar juga fikiranmu Kalau dia ingin orang berpendapat demikian Maka peristiwa ini sudah tentu belum berakhir Menurut pendapatku Persoalan ini justru baru dimulai Kalau begitu Mengapa dia tak melenyapkan saja mayat-mayat ini Supaya orang tak mampu membedakan dan mengenali mayat-mayat ini Mana mungkin mengusut persoalan ini pula Orang-orang ini adalah tokon kosen ternama di Kangau Boleh dikata adalah pimpinan tertinggi cabang perselatan Jika mereka mendadak menghilang bersama Anak murid atau anggota perguruan mereka Masa tidak menyelidiki dan mencari jejak mereka Oleh karena itu So yang yang mengerut kening Oleh karena itu dia harus bertindak sesuai rencana Supaya orang lain menyangka kelima orang ini saling bunuh Sehingga anak murid dan anggota perguruan sendiri pun kehilangan sasaran untuk menuntut balas Apapula yang harus mereka selidiki liang siu menghela nafas Katanya Tapi pasti tak terfikir olehnya di dunia ini Masih ada orang yang senang mencampuri urusan orang lain Choh Liu Hiang tertawa Katanya Kukira dia memang tak pernah memikirkan hal itu Tapi siapakah si dia itu? Kemungkinan setiap orang adalah si dia itu Sekarang sumber yang ada pun sudah terputus Kau hendak menyelidiki Bukankah berarti menggagap jarum di lautan tidak salah? Ujar Choh Liu Hiang Tiba-tiba badannya mencela tinggi terus terjun ke laut Apa yang hendak kau lakukan? Teriak liang siu Mengambil jarum Sahut Choh Liu Hiang sebelum badannya masuk ke air Seperti seekor ikan raksasa Tau-tau badannya sudah hilang di telan air laut Permukaan laut ditimpa sinar matahari keemasan Sama sekali tidak menimbulkan percikan sedikit pun Yang ci, kau, seruli ang siu sambil membanting kaki Mengapa kau membiarkannya di dunia ini? Siapa yang mampu mencegah setiap kehendaknya? Sahut Choh Yang Yang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!